Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul, Belajar dari Pompa Air. Dalam Amsal 11 ayat 24-25 tertulis, Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara yang dikasihi Tuhan suatu hari beberapa tahun yang lalu air di rumah saya tidak mengalir. Sehari-hari kami mendapatkan air dari dalam tanah dengan menggunakan sebuah pompa air listrik. Hari itu pompa air bersuara seperti tidak normal. Tadinya saya mengira pompa airnya rusak. Saya mengecek kondisi pompa air dan menyadari bahwa pompa itu tidak rusak. Tapi masalahnya adalah tidak ada air. Saya mengingat pesan dari seseorang untuk memancing air. Maksudnya adalah mengisi air ke dalam pipa sampai penuh dan kemudian menyalakan lagi pompa air itu. Saya lalu mengambil air dari kamar mandi dan menuangkannya ke saluran pipa pada pompa air hingga penuh. Pompa listrik itu lalu saya nyalakan tapi airnya malah tersedot ke bawah. Saya isi lagi pipa dengan air dan menyalakan pompa tapi kejadian yang sama terulang lagi. Setelah beberapa kali memancing air pada akhirnya muncullah suara aliran air dari dalam tanah menuju ke tabung pompa air. Tabung pompa air itu menjadi penuh dan akhirnya air mengalir dengan lancar dan dapat mengaliri saluran pipa air di dapur dan kamar mandi. Saat itu saya teringat tentang prinsip memberi yang diajarkan firman Tuhan. Saat saya memberi air itu maka saya sebenarnya sedang memelihara hidup ke depan dalam hal air yang sangat penting bagi kehidupan saya dan keluarga sehari-hari. Pelajaran dari hal ini adalah ketika kita memberi maka sebenarnya kita sedang membuka pintu berkat dalam hidup kita. Sehingga kita pun akan diberkati oleh Tuhan baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal. Firman Tuhan berkata dalam Matthew 6 ayat 19-21 Mengumpulkan harta di surga berarti sikap yang taat pada kehendakmu. Tuhan dalam hal keuangan dan materi. Ingatlah bahwa kita ini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Sikap seperti ini didasari belas kasihan dan kemurahan kepada sesama. Bukan sekedar memberi tapi berbelas kasih. Orang bisa memberi tanpa belas kasih. Tapi seorang yang berbelas kasih tidak mungkin tidak memberi. Pada hari terakhir Tuhan menilai apakah kita telah melakukan tindakan belas kasih kepada sesama. Memperhatikan melawat yang sakit, mengunjungi mereka yang dipenjara, memberi pakaian pada yang miskin, memberi makanan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberi tumpangan pada orang asing. Inilah sikap memberi yang Tuhan kehendaki. Yaitu sikap yang digerakkan oleh belas kasihan kepada sesama kita. Apa yang kita lakukan kepada sesama adalah sama hakikatnya dengan melakukannya kepada Tuhan. Apa yang kita berikan kepada sesama kita adalah pemberian kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam kisah para rasul 20 ayat 35 mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan dipenuhi rasa bahagia ketika kita memberi. Marilah kita bangun dan miliki sikap hati yang mau memberi. Karena dengan demikian kita akan memelihara hidup kita yang kini dan akan datang. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan roh kudus akan menyempurnakan serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapak Surgawi. Kasih karnia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh kudus. Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.